Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kapir Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofonnya yang buat orang kapir Itu maka tulisannya on off Seandainya orang Islam pasti tulisannya Al-Hayah wal-Maut Tidak seperti Ustadz-Ustadz Jakarta itu Lebih galak mempunis daripada Allah Ta'ala Mempunis orang yang masih dalam perjalanan Ini aneh sekali Orang dipanggil Ustadz, orang dipanggil Ustadz Mempunis orang yang dalam perjalanan Bahwa saya bertemu orang tokong politik Maka semua orang bertemu Bertemu Tidak pernah mengajak Saya mengajak seluruh masyarakat Medan Supaya memilih pasangan aman Bapak Ahyar Nasution dan Ustadz Salman Nah maka orang yang memiliki bermuka dua Dipersamakan dengan tikus ini tadi Itu munafik Jangan belanja di toko kapir Tuh Kalau kita mau bantu ekonomi umat Umat Islam jangan belanja di toko kapir Siapa yang suka kepada orang kapir Maka dia bagian dari kapir itu Condong hatinya kepada orang kapir Munafik itu apa sih sebenarnya Munafik itu terambil dari kata Nafika Nafika itu sejenis tikus Tikus punya terowongan Ada dua lubang Kalau dia dikejar disini dia keluar disana Kalau dia dikejar dari sana keluar dari situ Maka orang yang memiliki bermuka dua Maka orang yang memiliki bermuka dua Dipersamakan dengan tikus ini tadi Dipersamakan itu munafik Siapa yang suka kepada orang kapir Maka dia bagian dari kapir itu Condong hatinya kepada orang kapir Dalam perjalanannya Dia menjadi kekasihnya Gantin Nabi Muhammad Sebut saja misalnya Sayyidina Umar bin Khattab Dia akan membunuh Gantin Nabi Ini lampunya membuat orang kapir Menara Menara itu dari mana Menara dari Mesir Yang membuat siapa Yang membuatnya orang Yunani Imam Ghazali mengingatkan Kalau ada satu orang melakukan pelanggaran agama Sudah terbukti 99% dia melanggar agama Jangan dulu cap dia sebagai kafir Sebelum sempurna 100% Ini lampu, ini mikrofon, ini what's wrong Masjid itu kubah Kubah masjid itu dari mana Kubah masjid itu dari Bizantium Bizantium itu mana Roma Roma itu mana Non-Muslim Kita sekarang itu Mengukur sesuatu dengan diri sendiri Tidak pakai ukuran Katanya Quran yang dijadikan ukuran Tapi tidak mau berbeda Kalian akan ikut tradisi orang sebelumkan Zira'an bizra'in Sibran bisyibrin Sejengkal demi sejengkal Zira'an bizra'in Sahasta dimin sahasta Hatta laudakhalu juhradabbin Sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawa Laudakhal tumbuh Kamu boleh ikut juga ke dalam Semangat harus disesuaikan dengan target Yang kita hadapi Jangan sampai dengan semangat Seseorang melampaui batas-batas Dan dikerendaki Allah Semangat untuk berdakwah Jangan sampai menjadikan kita Menghentakkan ajaran agama ini Dan membentak manusia Sehingga mengkafirkannya Padahal dia belum wajar untuk dikafirkan Tradisi jahiliah Yang semalam sudah mengucapkan hari ibu Sholat sunat taubat hari ini Itu tradisi orang kapir Manta sababit Ustaz tak ada mengucapkan hari ibu Tidak Kenapa? Setiap hari saya buat tiba-tiba Engkau tidak dituntut Kecuali untuk menyampaikan ajaran Soal yang disampaikan kepadanya Ajaran beriman atau tidak Itu bukanlah urusan Jangan belanja di toko kapir Tuh Kalau kita mau bantu ekonomi umat Uman Islam jangan belanja di toko kapir Amanah Tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada nusra Tidak ada barang yang sudah ekspon Dikiriki mukmatlah Ustaz singuramon Dikirik orang ngaji Tapi petentang-petenteng Fatwa ronorin Tidak ada 2 juta Tidak ada 2 juta Tidak ada 2 juta Tidak ada 2 juta Sampai sekolah Tidak ada ilmu kedokteran Lagi-lagi semester 5 Terus fatwa soal kesehatan Ini bisa ditangkap polisi Dukun orang, dokter orang Investasi bodong 2-1-2 Mart Di Samarinda, Kalimantan Timur Tengah diusuk polisi Polres Samarinda Akan memanggil sejumlah pihak Untuk kasus yang merugikan warga Lebih dari 2 miliar rupiah Saya tidak pernah ikut politik Saya bukan orang partai Saya tidak pernah menyebut kalor Bahwa saya bertemu orang Tokong politik Maka semua orang bertemu Bertemu Tidak pernah mengajak Saya mengajak seluruh masyarakat Medan Supaya memilih pasangan aman Bapak Ahyar Nasution Dan Ustadz Salman Untuk menjadi wali kota Wakil wali kota Medan 2021-2024 Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi kalau tidak Soalnya kamu Tidak lagi Satu orang yang mau Jangan jadi pintar pidato Selbanan Tidak 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 Ini tidak ada yang mengurus Senat Jangan fatwanya menyesatkan Ini Kisah Yang mana Ada yang mengacau Ini Masyarakat Keberagaman Di Indonesia Ini Kamu Islam Menyamankan Orang Menentramkan orang kaya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kaya-kaya pondok pesantren Hai wazili-bhariman ar-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-adad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-ad-adadad Bagaimana hukum merayakannya orang yang ikut merayakan Hari Ibu mantap sepahap di-paham siapa yang ikut tradisi orang kafir maka kafirlah ya orang kapir tak begitu emaknya dicacimaki disumpah serapahnya dikunjangnya pas hari ibu itu barulah didoakannya bunga mother day nah esok disipaknya lagi orang kapir ini tak bisa diikut ini tradisi orang kapir 18 tahun umur anak emak kandung pun harus permisi masuk kamar excuse me sir kesulitan kita tuh terkadang hanya memahami satu kata dengan satu makna kata kafir misalnya itu maknanya banyak sekali kafir bisa berarti yang mengingkari agama kafir bisa berarti munafik kafir bisa berarti munafik ulama itu ada dua ada ulama istilahkan ada luhotan luhotan itu secara bahasa ulama itu sejumlah banyak orang yang pintar orang pintar jamaknya itu ulama pintar apa saja Galileo itu minar ulama Newton minar ulama Einstein minar ulama Habibi kita minar ulama luhotan kalau istilahkan itu masih ada stoknya kalau di Indonesia dibawa ulama itu anda lihat di kamus itu ulama itu di Indonesia tidak jama makanya ini tak betul dalil paustan dari mana dalil paustan saya bacakan dalilnya siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu dari segi agama kafir ini bermacam-macam yang pertama ada kafir menutupi kebenaran tentang keesaan Allah tentang kebenaran agama padahal dia tahu ada kafir menutupi kebenaran tapi sebenarnya dia karena tidak memiliki informasi yang cukup kata kafir misalnya itu maknanya banyak sekali kafir bisa berarti munafik kafir bisa berarti munafik mari kita dengar tausiyah dari Al-Mukarram Abdul Soh begitu saya naik ke atas semua ustaz karena ini kan ada panwas lubah was saya tidak ingin tablik Akbar itu menjadi politik mari kita berselawat gini lagi hari mulai ujung Aceh sampai bulan Madura sampai ke Sol ijtima ulama mengamanahkan ini Allah Ta'ala melalui firasat ijtihad ulama Bapak letakkan amanah ini yang pisau Bapak beri ke anak muda karena mereka akan pergi ke hutan berburu kalau melihat Quran melihat pemimpin Islam Tanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam muderat itulah Islam jadi bukan Islam muderat Islam itu memang muderat jangan Islam muderat lalu Islam apa lagi bukan Islam itu muderat itu semua yang ekstrim-ekstrim yang berlebihan itu dilarang di Quran walah tu serifu makan dilarang walah tak tadu hulu tidak boleh segala macam saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat ketika semua yang dikubur bangkit bangkit dari kubur tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbaik Pesisir saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman tapi orang-orang yang pakai topi San Benito oh yang meniub lilin bangkit di palamasa tengok sebelah kanan Paus Paulus tengok sebelah kiri Markus tengok depan Santa Maria tengok ke atas Raja Gugug Sinambela acara hitam putih tidak pula ditonton membawa acaranya saja kapir apakah Deddy Corbuzier itu kapir kapir karena dia tak mengikui kedatangan Muhammad kalau dia tak mau dibilang kapir kenapa kalian bilang aku kapir asyadu 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 an la ilaha la ilaha illallah wa asyadu wa asyadu anna muhammadan rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi saya bersaksi sebenar-benarnya sebenar-benarnya bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah adalah putusan Allah siapa yang menuduh orang lain kafir dalam arti kata keluar dari agama padahal dia tidak keluar dari agama maka dia yang menuduh itu yang dinilai Tuhan kafir anjing Nabi mengatakan khairul umur awsatwa semua kalau kita itu di tengah-tengah kita hidup itu jadi enak kalau orang kafir saja kalau kita benci kita tidak boleh tidak adil apalagi kalau kita sesama mu'min sesama orang Islam kebencian kita tidak boleh menjadikan kita tidak adil kalau orang berlebihan tidak bisa tengah-tengah saya bisa pastikan dia tidak akan bisa adil dan tidak bisa istiqomah yang dianjurkan oleh Islam itu tentu kalau kita berlebihan maka kita akan condong ke sini kalau kita senang kalau terlalu benci kita akan condong ke sini sedangkan adil itu di sini tegak jejek hari ini yang paling dibenci kakir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu sallallahu habib rizik maka kalau kalian punya senjata senjata kalian bukan tombak panah dan senapan tapi senjatanya adalah cyber army tentara dalam alam waib alam maya pandai kalian membuat meme pandai kalian membuat video pendek pandai kalian membuat gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat serang 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 tak ada pulsa api itu bukul kafir bisa berarti kikil kafir itu pada dasarnya berarti menutup kalau anda menutup kebenaran anda kafir ini kafir terlalu banyak ketika saya membaca ketika kita membaca satu kata kafir dalam Al-Quran hati-hati menafsirkannya siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja sehat sadar tahu tapi dia tidak sholat fakat kafar roji haram kafirlah dia secara nyata tidak di kafankan tidak dimandikan tidak disolatkan tetapi karena secara umum orang memahami kafir itu keluar dari Islam maka datang larangan nabi jangan mengkafirkan orang nabi melarang siapa yang mengkafirkan seseorang padahal orang itu tidak kafir maka tuduhannya kembali kepadanya dia dinilai ikut acara apa valentine ikut acara apa april imof ikut acara apra jinggobel ikut acara apa merry christmas and happy new year ikut acara apa mother day Tuhan sekarang ini tampil masih dalam arah menarahi emuh kasih sayang kalau ada orang salah itu dibiarkan biarkan saja sampai siapa tahu dia sadar di belakang lalu sesungguhnya kabirlah orang yang mengatakan pembang itu tiga dalam satu satu dalam tiga saya jelaskan itu di tengah umat islam otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak tidak seperti ustad-ustad jakarta itu lebih galak mempunis daripada mempunis orang yang masih dalam perjalanan ini aneh sekali orang dipanggil ustad orang dipanggil ustad mempunis orang yang dalam perjalanan dia lupa kalau orang yang kafir musrik saja itu dalam perjalanannya dia menjadi kekasihnya ganti nabi muhammad sebut saja misalnya sayyidina umar bin khotob selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati